Desember 2020 Singini Riau Melihat ini, entah kenapa hati saya sangat terenyum Ini adalah proses perjuangan salah satu orang tua di dunia serangga Membangun tempat tinggal yang aman dan nyaman untuk anak-anaknya Sebuah proses yang tak kena lelah Ini tentang tawon pot beradar Kita di Indonesia bilang ini dengan nama tawon pot Karena dia membuat rumah untuk anak-anaknya dengan bentuk yang mirip dengan pot Tawon ini juga mampu mendaur ulang bekas sarang dari tawon lain yang sudah tidak terpakai lagi Mengolahnya kembali menjadi bahan bangunan yang kokoh untuk tempat berlindung anak-anaknya Lihat cara dia mengolahnya Dia membentuknya khas bentukannya sendiri Tahap demi tahap bahan ini terolah menjadi bahan baku kembali Dan siap dipasang Untuk memulai pembangunannya Proses peletakan fondasi awal Terima kasih telah menonton! Berlang horser Berlangsung terkonsor Menangkat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati perhatikan teman-teman ada butiran air pada sayapnya selamat menikmati tahun ini mengisinya dengan beberapa ekor ulat sampai sarangnya ini penuh dengan ulat setelah sarangnya ini penuh dengan ulat tahun ini akan bertelur ulat-ulat ini untuk cadangan makanan buat larpa tawon ini setelah nanti telur-telur tawon ini menetas setelah selesai bertelur pintu rumah ini ditutup rapat-rapat selesai sudah tugasnya rumah yang aman dan cukup makanan untuk anak-anaknya menjelang anak-anaknya bisa mandiri thanks for watching selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati